Hai teman-teman kali ini kita ada servisan tadi customer tadi ke sini dia bilang ada kendala Macbooknya nggak mau nyala di tiga kali dan lampunya nyala kita coba tes ya suaranya seperti itu ya tiga kali lampu nyala Oke ini yang paling umum kalau seperti ini dia itu berkendala di memory atau di harddisk khusus untuk Macbook Pro yang 2010-2011-2013 ya langsung kita eksekusi kita bongkar ada bautnya di sini Oh my Google bautnya dibatang semua seperti ini ya penyelbongkar aja ya cara membukanya gampang sekali ini tinggal diangkat aja oke kondisi seperti ini ya ini ini harddisk ini SD ROM ini memori ini baterai ada dua kemungkinan jadi di harddisk atau di khasb coba kita harus kita lepas dulu kalau kita lepas dulu ini kita tes nanti apakah masih tiga kali masih pip tiga kali kalau masih pip tiga kali berarti harddisknya tidak masalah ya harddisk nggak masalah kita lepas dulu lepas ini diangkat ya bapaknya ini lpd-2 giga jangka bawah kalau kita nanti kawanya kayaknya coba kita ganti dengan ini juga tiga juga pasal dia sama aja pasang baterai pasang harddisk coba kita cek dulu coba kita cek dulu memori memori-nya ini lpd juga ini bawaan nih coba kita cek ya post saja dulu sama saja kita cepat harddisk masuk ke slot kedua kita tes lagi oke nyala normal ya teman-teman kita pasang harddisk sudah tidak ada ketip tidak ada suara kita menunggu ini nanti notice disini biasanya nah itu tanya-tanya tapi sudah nyala normal kita pasang harddisk lagi jadi lambat nanti soalnya dia coba nyalanya normal ya teman-teman jadi kalau pip tiga kali di macbook pro 2010-2011-2012 ini pokoknya yang modelnya seperti ini ini kendalanya kalau tetap diartis jadi memori bisa diganti sendiri carikan tapi kalau masih bingung ya kita bawa ke tukang itu semoga infonya bermanfaat jangan lupa subscribe like comment ya teman-teman